Terima kasih. 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 Terus harus apa, dok? Harus segera dioperasi dan pasang klep, pak. Kalau tidak, penyakitnya akan kambuh lagi. Terus, dok, kira-kira kalau dioperasi atau diobati itu butuh biaya berapa, dokter? Biayanya sekitar 30 jutaan. Terima kasih. Kak Rahman. Bu. Ibu cepat sehat ya, bu, ya? Makasih, nak. Ibu juga tenang aja. Ibu gak perlu mikir macem-macem. Gak perlu mikir aneh-aneh. Yang penting ibu sehat ya, bu. Iya. Makasih, kamu macem-macem itu apa? Biaya. Ya iyalah, Wi. Aku anaknya ibu. Ya aku harus ngebiayain semua biaya perawatannya ibu lah. Pokoknya aku gak setuju ya. Kalau kita yang harus biayain biayanya operasi ibu. Mas tergeru hala sih, Wi. Terus kalau bukan aku siapa lagi? Lagi pula kan kita masih punya tabungan, Wi. Kita bisa pakai uang tabungan itu kan, Wi? Justru itu, mas. Uang kita itu tinggal tabungan itu aja. Kalau tabungannya habis, terus kita mau hidup dari mana? Mau cari uang dari mana? Mas. Mau minta-minta. Mau pinjem sama orang. Mau ngemis. Mana ada orang yang mau kasih? Mungkin cuman kira-kira satu orang. Masa harus semua orang jadi kutan pusing? Apa kamu bilang, Wi? Satu orang, Wi? Satu orang? Yang kamu bilang satu orang itu ibu aku. Orang yang udah melahirkan aku ke dunia ini, Wi. Hebat-hebat emang itu kan kenyataan nih, Mas. Gitu, Pak. Cukup. Aku bilang cukup. Sekali lagi kamu menjelek-jelekin ibu aku. Aku gak akan peduli sama hubungan kita. Wi! Tiri! Aku belum tahu saya ngomongi! Karman. Janganlah. Memang ibu yang salah sama kalian. Istri kamu tidak bersalah. Enggak, 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 enggak. Ibu yang salah. Ibu selalu merepotkan kalian. Cukup, ibu, cukup, ibu, cukup, ibu, cukup. Ibu gak perlu ngomong kayak gitu, ibu, ibu, gak usah ngomong kayak gitu. Ibu, ibu yang udah ngelahirin Karman ke dunia ini. Kalau bukan karena ibu, Karman gak ada, ibu, di dunia ini. Harusnya tiwi mengerti itu dan harusnya tiwi itu menghargai ibu sebagai orang tuanya Karman, ibu. Semoga Allah memberkahi dan membutuhkan rizki yang halal buat kamu, nak. Amin, ibu, insya Allah. Penting sekarang, ibu, ibu, gak usah mikir aneh-aneh ya, ibu ya. Ibu masih sembuh, ibu masih sehat. Insya Allah, nak. Gimana sih, ibu tiwi? Giliran terima uang Aristan aja cepet. Giliran bayar, tarsok, tarsok. Niat bayar gak sih? Misalnya, ibu gimana lagi, ibu? Ibu kan tau sendiri sama misalnya sekeliling, lagi nyanggur. Itu cuma alasan ibu aja. Iya, nih. Itu kan bukan urusan kita. Bener. Pokoknya saya gak mau tau ya, ibu tiwi, ya. Minggu depan harus udah ada. Kalau sampai enggak, saya bakal kasih tau sama ibu-ibu Aristan. Dengerin tuh, ibu. Yuk, ah. Kamisilah malam-lamadestri, bayang nyambuk. Iya. Ibu. Maa. Mama. Mama. Kalian kenapa? Sepatu sama seragam aku udah sempit, ma. Aku juga, ma. Terus, ibu guru nanyain kapan bayarnya. Ntar lagi ujian, ma. Udah, kalian jangan tanya sama mama terus, dong. Kalian tuh samperin papa kalian, kalian tanya sama dia. Kan dia yang cari uang. Kenapa malah tanya sama mama sih? Tidak. 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 Tapi kapan, Pak? Bukannya minggu kemarin Papa janjinya sekarang. Sabar ya, sayangnya. Pokoknya kalian doakan saja supaya Papa dapat rezeki yang banyak, ya? Kalau emang gak mampu, jangan suka janjiin anak. Nanti giliran anaknya butuh, mereka rajinnya ke siapa? Ke mamanya, kan? Kiki, Lingga, Papa kalian tuh sekarang udah gak mampu, udah gak punya uang pengangguran. Jadi dari tadi tuh dia, dia bohongin kalian. Iwin, jaga mulut kamu. Sayang, kalian berdua di sini dulu ya. Papa mau bicara sama mama, ya? Apa sih, Les? Sini. Apa? Pak, harus sila. Maksud kamu apa? Ngomong kayak gitu depan anak-anak? Yang ada kamu malah nakutin anak-anak. Mas, aku tuh ngomong kenyataan. Kok emang kenyataannya kita susah? Gara-gara kamu ngangurutan kita banyak, Mas. Anak-anak terhantar. Liwi, kamu tuh istighfar dong. Sabar. Kamu tuh jadi manusia jangan kayak kacang lupa sama kulitnya. Giliran aku punya uang. Kamu sayang-sayang aku. Giliran aku kayak sekarang nih kondisinya. Gini perlakuan kamu, kaku. Sebagai istri mah, aku gak punya hak buat nuntut suami. Mas, kalau uang tabungan kita gak kamu pake buat biaya belopat ibu kamu. Sekarang tuh kita masih punya pegangan. Kita masih punya uang. Li, kamu jangan bilang aku ngeluarin uang cuma buat keluarga aku. Kamu inget juga dong, Li. Aku juga ngeluarin uang untuk keluarga kamu. Kamu lupa? Aku ngebiayain adik-adik kamu kuliah. Sampai mereka tuh lulus kuliahnya. Terus aku ngebiayain ibu kamu biaya belanja bulanannya. Oh, begitu? Jadi selama ini kamu berpikir keluarga istri kamu nebeng dan numpang hidup sama kamu? Maaf, maaf, Bu. Tapi maksud Karman bukan itu. Karman itu sebenarnya tadi... Alah! Gak usah banyak alasan. Gak usah sok merasa berjasa ya. Pake ungkit-ungkit segala sesuatu yang kamu udah keluarin. Eh, istri itu berhak tau gak dapat sesuatu dari suaminya. Kalau uang suami, uang istri juga, dan uang aku. Iya, 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 maafin Karman, Bu. Tadi maksud Karman itu bukan mungkit-mungkit apa yang udah Karman keluarin, tapi... Udah, 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 udah. Gak usah banyak alasan. Jadi laki-laki tuh jangan cengeng. Makanya cepet cari kerja, tau gak? Anak istri kamu biar makan. Bu, Karman saat ini juga lagi usaha untuk nyari kerjaan, Bu. Karman bukan diem-diem aja, Bu. Tadi sebenarnya Karman cuma mau bilang sama Tiwi, sama anak-anak untuk bersabar. Apa? Bersabar? Kamu pikir hidup cuma hanya untuk sabar? Sampai kapan? Sabar-sabar. Tiwi? Tidur. Lingga, Kiki, kalian kok belum tidur? Papa-papa gak nangis kok. Papa gak nangis tadi, tadi kan Papa tiduran. Terus tadi mata Papa keliripan. Papa kecewa sama Mama ya? Papa, Lingga, dan Kiki terus dukung Papa. Meskipun kita miskin, kita tetap sayang sama Papa. Iya, Papa. Kiki juga gak apa-apa gak dibeliin sepatu baru. Kiki juga gak malu jadi orang miskin. Yang penting kita sama Mama sama Papa. Lingga, Kiki. Papa bener-bener bangga sama kalian. Kalian tenang aja. Papa gak akan pernah benci sama Mama kalian. Justru Papa sangat sayang sama Mama kalian. Bantu doain Papa ya. Biar Papa bisa cari rezeki lagi yang banyak. Biar Papa bisa mengumpulkan kita lagi sekeluarga. Papa bangga sama kalian. Anak-anak Papa luar biasa. Mas. Mas. Biar dulu apa ya? Maaf, Pak. Kedatangan saya kesini, saya mau melamar pekerjaan. Siapa tahu di perusahaan ini sedang membuka luang pekerjaan gitu mungkin, Pak? Maaf, Mas. Di sini nggak ada luang kerjaan. Lebih baik cari di luar aja, Mas. Ya, ya, Pak. Terima kasih kalau gitu. Sekali lagi, saya permisi dulu. Maaf, Mas. Luangannya sudah terisi. Oh, begitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya. Mbak... Kamu berapa menarik? Amin. Semoga kita lulus aja, ya. Alhamdulillah. Akhirnya di perusahaan ini ada menerima luangan pekerjaan. Mudah-mudahan aku keterima. Mbak sama Masnya lagi mau ngelamar kerjaan juga ya di perusahaan ini. Nggak iya, Mas. Oh. Kalian mau lamar kerja? Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Loh kok dicabut, Pak? Kalian terlambat. Luangannya sudah penuh. Ya, buang-buang waktu aja kesini. Masih, Pak. Mungkin kalau kerjaan yang kayak gini nggak sesuai... woodpey hati-hati yang Pembang. Walauu'alaikum. Wa'alaikumsalam. Ma Alhamdulillah barusan aja Papa dapet pekerjaan Alhamdulillah Alhamdulillah tadi Papa habis ngelamar pekerjaan jadi ojek motor online kamu kamu istighfar kamu emang apa salahnya kalau aku kerja jadi ojek online kan nggak ada yang salah lagi pula kan itu pekerjaan yang halal sambil nunggu nanti aku dapat pekerjaan yang layak sesuai dengan lamar yang udah aku masukin ke perusahaan-perusahaan dia kan dapat penghasilan lumayan dari ojek online tapi mau ditaruh dimana buka aku mas malu sama tetangga kamu lihat rumah kita rumah kita gede rumah kita bagus terus pekerjaan kamu terakhir cuma kamu itu manajer nggak bisa mas pokoknya aku nggak setuju malu mas malu ngapain harus malu sih Wi emangnya kenapa kalau rumah kita begini terus emangnya kenapa kalau pekerjaan aku dulu manajer yang penting sekarang aku bisa menghasilkan uang yang halal kita kan nggak nyusain orang ngapain kita harus malu mas kamu lihat deh suami-suami orang lain gajinya besar mereka semua bisa tapi pekerjaan bagus masa kamu nggak bisa oke alhamdulillah ini ini maksudnya apa ya bang kenapa kunci motor saya diambil maksudnya apa ini wilayah gue kenapa lu ngambil penumpang disini turun lu turun ini turun udah cepetan maksudnya 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 apa ya terus awas awas sulia nggak boleh penumpang disini lagi wajar lu sama kita berdua awas aja sekali lagi iya iya bang iya bang ngerti bang Astagfirullahaladzim ya Allah iya Allah aku salah gimana? udah puas wojeknya mana sekarang hasilnya? jadi gimana dok? gimana keadaan ibu saya sekarang? Alhamdulillah gula darahnya sudah normal pak Alhamdulillah tapi komplikasinya malah merembet ke glukoma pak glukoma itu apa dok? jadi begini pak karena gula darahnya sering tidak normal maka saraf mata beliau itu mengalami gangguan Astagfirullahaladzim apa apa itu berbahaya untuk untuk ibu saya dok? berbahaya pak kalau dibiarkan karena bisa menyebabkan buta permanen terus apa bisa diobatin dong? bisa pak dioperasi atau nggak di laser pak ya Allah kalau operasi biayanya berapa ya dok? puluhan juta rupiah karman ibu tidak mau merepotkan kamu lagi nak ibu jangan ngomong kayak gitu ya bu ya ibu itu nggak pernah merepotkan karman pokoknya ibu harus mau dioperasi kalau nggak nanti ibu bisa buta ntar ibu nggak bisa ngelihat karman lagi gimana bu biarin ibu sudah sadar kalau penyakit ibu ini tambah parah terima kasih 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 Mas ini apa mas? ah wii ini ini surat dan. sertifikat tanah dan mau gue gadaikan Abang Kamu mau gadain rumah ini Enak aja Gak bisa mas Enggak 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 Aku tetap paksa mau gadain rumah ini Karena ibu aku tuh butuh biaya untuk operasinya dia Mas Harta kita tuh semuanya udah habis buat biaya pengobatan ibu kamu Terus sekarang harta kita satu-satunya Tinggal rumah ini aja dan kamu mau gadain Astaga 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 Selain harta ini ibu aku tuh adalah orang yang paling penting buat aku Lagi pula kan aku cuman gadai rumah ini Aku masih bisa cari uang untuk Untuk ngebalikin semuanya lagi kan Untuk ngembus pegadaiannya kan Jadi aku sama anak-anak gak penting buat kamu mas Bukan seperti itu Itu tuh cuman pikiran kamu aja Tolong lah ibu aku mohon sama kamu Saat-saat seperti ini tuh aku butuh bantuan kamu Aku butuh support kamu sebagai istri aku Ibu aku lagi sakit Aku capek mas Aku pikirin itu cuman ibu kamu terus Ibu kamu terus kamu gak pernah mikirin aku sama anak-anak Kamu tuh egois Aku gak harus bicara seperti itu sama suami Biar bagaimanapun juga suami kamu itu benar Kamu yang harus pengertian Seharusnya ibu dan kamu yang mengurus mertua kamu Ya kan man Makasih ya bu Karena ibu udah ngertiin karman Kamu gak usah khawatir Ibu akan bantu kamu Kebetulan ibu punya kenalan di pegadaian Yang bunganya kecil dan bisa langsung cepat cair Ya udah Kalau gitu Semuanya karman serahkan ke ibu Karena karman udah percaya sama ibu Karman juga percaya sama tiwi Ini ibu surat-suratnya Ya Nanti ibu segera cairkan Ya Makasih banyak bu Yaudah kalau gitu Karman mau berangkat Ngarik projek dulu ya bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma Kamu mau coba apaan sih Bukan yang belain tinggi Kenapa malah belain mas karman Karena kamu kurang pinter Menghadapi suami kamu Percuma kamu ngotot marah-marah Ya Dia tetep akan gadaikan rumah ini Ya Ya iya juga Yaudah Lebih baik Kita yang cairkan Terus uangnya udah di tangan kita Abis itu terserah itu uang mau kita apain Betul gak Oke Bentar ya bu Oh ya Oke Ini buah Terima kasih pak Kalau gitu saya permisi dulu ya Ya Permisi Ya terima kasih ya pak Ya Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari rumah sakit. Saat ini Ibu Nartis sedang kritis. Kami butuh kehadiran keluarga pasien. Iya, Sus. Nanti saya akan kabari suami saya. Terima kasih. Ada apa, Wi? Itu, Ma. Kondisi mertua aku drop lagi. Dia bahkan sekarang udah kritis. Aku harus kasih tau Mas Carmen, Ma. Tapi kalau dia sampe tau kalo uang itu sebenernya udah banyak, aku pake dia pasin bakal marah besar. Aduh, Tiwi. Lagian kan mertua kamu juga udah tua. Buktinya sampe sekarang masih hidup kan? Tapi kalo sampe terjadi apa-apa gimana, Ma? Itu namanya takdir. Semua orang juga bisa sakit, bisa mati. Apalagi mertua kamu itu udah tua. Eh, inget ya. Dia itulah yang grogotiin hidup kamu sehingga membuat kamu jadi miskin. Iya. Sampai sini aja, Ma. Di sini kan, Ma. Iya, di sini aja. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak. Sudah saya bayar ya, Mas? Oh, iya, iya. Makasih ya, Ma. Tadi mau sakit, telepon. Kalo nenek lagi kritis, Pak. Apa? Nenek lagi kritis? Iya, Pak. Yaudah, kalo gitu kamu cepet naik. Naik, sini, naik. Ayo, ini kamu pake helm ya. Ayo cepet. Ya Allah, Bu. Tiwi. Maksud kamu apa? Kamu gak ngabarin aku kalo ibu aku dirawat di rumah sakit. Iya. Ya soalnya juga, juga palingan ya, Bu. Kamu cuma sakit biasa. Mungkin sakit gula. Sebener juga paling sembuh, Mas. Mungkin juga gula abis itu sembuh. Itu artinya kamu gak tau pasti ibu aku tuh sakit apa. Jadi selama ini kamu bohongin aku? Kamu bilang kamu ngerawat ibu aku, tapi ternyata kamu bohongin aku? Iya. Iya, emang aku gak pernah jenguk ibu kamu. Rumah ini juga udah kugadain dan uangnya udah aku pake untuk bayar keperluan keluarga kita. Untuk bayar semua hutang-hutang kita dan untuk belik semua keperluan anak-anak. Tiwi, kamu tuh bener-bener kelewatan ya. Rumah ini kamu gadai. Kamu tuh cuma bisa nyalahin aku terus. Sementara kamu gak pernah mikirin keluarga ini ya. Kamu mikirin tuh cuma ibu kamu aja. Kamu bilang aku cuma mikirin ibu aku. Aku kerja susah payah, aku ngojek. Karena aku mikirin kalian. Aku nyari nafkah untuk kalian. Untuk kamu, untuk anak-anak kita. Dan kamu sekarang, sekarang kamu nyuruh aku untuk jadi anak beraka untuk ibu aku. Gitu. Eh, wajar ya istri kamu cemas. Kamu sebagai kepala rumah tangganya gak pecut. Masa dia harus diem? Cukup. Ini tuh urusan rumah tangga kami. Ibu tuh gak punya hak. Eh, aja kamu ngomong ya mas. Giliran urusan ibu kamu aja. Kamu campur adukan ke rumah tangga kita. Sekarang ibu aku gak boleh ikutan campur gitu. Oke. Terserah. Sepertinya kalian memang juga udah gak menghargai aku kok di rumah ini. Mas. Mas, bawa kemana kamu mas? Aku mau pergi dari sini. Lebih baik aku ngurusin ibu aku yang lagi sakit di rumah sakit. Daripada aku berurusan sama kalian. Aku juga capek mas. Aku capek. Kalau yang kamu urusin itu cuma ibu kamu dan kamu mikirin keluarga kita. Sekarang aku pilih. Kamu pilih ibu kamu atau pilih aku. Dan kalau sekarang kamu pergi, Aku akan pergi juga bawa anak-anak. Terima kasih. 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 Saya Bapak ya, panggil aja saya Mas, biar kita lebih akrab, ya? Iya Pak, iya Mas. Sebentar ya, saya berpengarap buat saya. Iya. Pak, untuk proyek semua beres. Bentar ya Pak. Mas, kamu ngapain sih narkojek sampai ke sini? Iya, kamu ngapain itu? Mas, sini. Apaan sih kamu bikin malu aja? Aku bikin malu gimana? Laki-laki itu siapa? Ngapain dia pergi sama kamu? Itu tuh bos aku, Mas. Aku tuh kerja di sini. Kerja? Kamu kerja? Iya. Aku kerja. Karena aku punya suami gak becus cari uang yang banyak. Wih, tunggu Wih. Maafin aku, Wih. Aku bukannya gak becus cari kerjaan. Aku sebenarnya udah keliling-keliling cari kerjaan. Tapi belum ada kerjaan yang... Yang cocok sama aku, Wih. Oh. Mesan, tau gak? Kamu tuh emang cuma pemales, Mas. Udah lah. Sekarang mingguan kamu pergi. Jangan sampai bos aku lihat kamu. Malu, tau gak? Dia suami sarjana. Tapi cuma jadi tukang ojek. Tidak. Hello. Tewi. Kamu dari mana, ya? Tadi saya ke taulat sementara, Mas. Oh, oke. Jadi kita makan siang, ya? Jadi. Oke, silahkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Tewi. Ya, Mas. Hei, kamu sama siapa? Wow. Ini kan tas mahal. Iya, Mas. Itu tadi bos Tewi. Dia baik banget, Mas. Dia beliin Tewi tas, beliin Tewi sepatu, beliin parfum. Semuanya mahal-mahal, Mas. Tidak lu sempat lihat bilnya. Harganya puluhan juga. Aduh, Tewi. Tahu gitu kamu nikah sama orang kaya raya. Kita jadi bisa merasakan hidup mewah. Iya, Mas. Luar biasa. Terus ada urusnya. Iya, Lingga. Nih, siap. Mama bawa apa? Mama bawa mainan. Ada mobil. Nih, ada ultraman. Tuh, Mama bawa banyak mainan. Senang nggak? Lingga. Aku ngadih, Ma. Lingga maunya papa. Apa sih hebatnya papa kalian? Harus itu kalian ngerasain. Semenjak kita nggak tinggal sama papa kalian, sekarang Mama tuh punya pekerjaan bagus. Bisa beliin kalian baju baru, sepatu baru, uang sekolah aku yang nggak pernah nunggak. Hidup kalian sekarang nggak bisa senang. Iya kan? Gigi lebih sedang mama-papa. Nggak apa-apa kita. Minkuin yang penting kita tetap bersama. Nggak. Memang nggak mau hidup susah. Pokoknya selama papa kalian belum berhasil dapetin pekerjaan yang bagus, yang bisa ngejamin supaya hidup kita senang kayak dulu lagi, kita nggak akan balik sama papa. Nih, kalian main aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tiwi. Wih. Mau ngapain lagi kamu? Kok kamu gitu sih nanya-nya kak aku? Aku itu kan masih suami kamu. Aku kangen lah sama kamu. Aku kangen sama anak-anak kita. Nah, aku punya suami. Tapi nggak masih nafkah. Harusnya kamu hargai. Itu hasil kerja kerasa aku. Kamu buang-buang. Kamu mau dihargai, Mas. Sementara istri kamu malah justru lebih mapan daripada kamu. Gimana coba itu? Kamu kan tahu. Aku juga masih berusaha. Aku terus berusaha. Aku juga pasti akan buktiin kau sama kamu. Kalau nanti penghasilan aku akan jauh lebih besar daripada kamu. Yaudah. Bagus kalau gitu. Tapi sebelum penghasilan kamu bisa lebih tinggi dari aku, kamu jangan pernah hasil. Wih, nggak bisa kayak gitu dong. Aku kan kangen sama anak-anak. Papa! Sorry, bang. Nah, kita masuk ke dalam. Wih. Wih, aku kan baru ketemu sama anak-anak. Wih! Wih, aku ngomong Papa. Wih, aku bisa makan sama anak-anak. Gak apa-apa kali ini udah mau pulang. Udah ya. Wih, aku ngomong Papa. Udah dong. Jangan nangis, ya. Udah. Papa kalian ngomong pulang. Papa. Papa pulang, Papa. Kiki Linda. Kalian jaga diri baik-baik di rumah, ya. Papa pasti akan segera pulang. Kalian baik-baik di rumah. Kalian jaga mama kalian, Nena, ya. Pak, cepetan pulang, Pak. Dia sayang. Papa pasti akan cari uang yang banyak. Biar Papa cepet pulang. Biar mama kalian bisa nerima Papa. Kalian yang sabar, ya, Nena. Papa. Ya Allah, ya Tuhan Hamma. Ya Allah, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hamba memohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan dalam menjalani semua ujian yang kau berikan kepada hamba, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada istri hamba, ya Allah. Sadarkanlah ia. Hamba rindu, ya Allah. Hamba rindu berkumpul dengan keluarga hamba. Hanya kepadamu hamba memintai, ya Allah. Dan hanya kepadamulah hamba memohon. Hamba rindu berkumpul dengan keluarga hamba. Pasti lagi mikirin si Karman. Eh, mama liat-liat Suami kamu itu sudah tidak bisa diharapkan lagi Masa udah mau satu tahun masih ngojek aja Mama gak perlu ngomong kayak gitu Tiwi juga udah tau, Tiwi juga capek, ma Segala cara tuh dan Tiwi pake untuk nge-push mas Karman Tapi kayaknya percuma Jangan lupain apa susahnya sih Maksud mama ngomong gitu apa sih? Ngapain kamu ngandelin suami pemales Kamu cari lagi dong yang lebih kaya, lebih baik Kayak bosmu itu Dan mama liat, bosmu juga suka sama kamu Tiwi gak pernah kepikiran sampai ke situ Tiwi masih mau nunggu mas Karman kok Tiwi masih mau nunggu sampai dia berhasil Kamu jangan buang-buang waktu Mumpung kamu masih muda, masih cantik Tapi satu dua tahun lagi umur semakin bertambah Ngapain kamu nungguin dia? Mau sampai kapan? Enggak, ma Kalau masalah ini sih Tiwi gak setuju sama mama Lagian anak-anak juga pasti gak akan setuju Mereka gak akan suka, ma Anak-anak Dia kan masih kecil Mana dia ngerti Ya udah Sekarang Pikir aja dulu ya Lambat laun juga nanti anak-anak ngerti Dia juga bakal setuju Aku harus percaya sama istriku Aku yakin istriku gak bakal macam-macam di luaran Dia pasti benar-benar kerja Terima kasih ya Eh, oui Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya di jambret pak dan barang bapak diambil sama penjambretnya. Tapi demi Allah pak saya itu udah berusaha mempertahankan barang bapak. Saya udah berusaha ngambil barang bapak. Eh, kamu jangan main-main ya, itu barang mahal. Isinya batu cincin yang sudah jadi, harganya bisa jadi 17 juta. Tapi demi Allah pak, tadi saya itu udah berusaha mempertahankan barang bapak. Saya udah berusaha ngeregu, saya udah, udah, tapi tadi motor saya juga hampir diambil pak sama penjambretnya pak. Dan saya juga udah dipukulin. Demi Allah saya udah berusaha pak semaksimal saya. Saya gak mau tau. Pokoknya kamu harus ganti rugi, sesuai dengan barang yang hilang. Astagfirullahaladzim pak. Pak, pekerjaan saya cuma seorang tukang koncek pak. Saya kerja untuk anak istri saya pak. Mana punya pak saya uang sebanyak itu pak. Ya udah, ya udah, ya udah kalau gini, kalau gitu, gini aja pak. Bapak boleh ambil motor saya sebagai ganti ruginya pak. Motor butuh kayak gini. Mana bisa ganti rugi? Hah? Iya, iya terus saya harus melakuin apa lagi pak. Saya gak punya uang sebanyak itu pak. Kalau begitu untuk kelari masalah ini, kamu harus ikut ke kantor polisi. Astagfirullahaladzim bin Allah pak. Saya mohon pak, jangan bawa saya ke kantor polisi pak. Kasian anak istri saya, nanti mereka makan apa pak? Gak bisa, kamu harus ikut. Pak, ayo pak, saya mohon pak, ayo itu. Pak, pak, pak lepasin saya pak, pak. Saya bukan pencuri pak, beneran pak. Saya itu bukan pencuri pak, saya mohon lepasin saya pak. Pak, tolong pak lepasin saya pak. Kalau memang cerita saudara benar, kami akan membebaskan anda setelah begal itu ditangkap. Ya Allah pak, tapi saya yakin mereka malah udah pergi jauh pak. Kalau begitu, untuk sementara kami akan menggunakan laporan korban. Karena sudah dua orang yang melaporkan saudara. Pak, tapi bukan saya pelakunya pak. Demi Allah bukan saya pelakunya. Tolong bebasin saya pak. Demi Allah bukan saya pak yang ngelakuin pak. Silahkan buktikan nanti di pengadilan. Pak, silahkan masukkan. Pak, beneran pak, bukan saya pencurian pak. Tolong pak, kasian anak istri saya pak. Pak, pak tolong lepasin saya pak. Saya mohon pak. Pak, pak saya itu gak bersalah pak. Demi Allah pak, bukan saya pelakunya pak. Ya Allah pak. Bagus, bagus. Kalian kerjanya sangat bagus. Kalau soal sifu-menipu, itu mah usaha kecil tante. Apalagi mantu tante itu orangnya sangat polos. Itu gampang diakilin. Eh, relak. Bukan mantu. Tapi akan menjadi mantan mantu. Udah tante. Itu mah urusan keluarga tante. Kita gak ada urusan. Iya kak. Iya. Sekarang, mana upah kita? Eh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku itu suami kamu. Harusnya kamu lebih tahu aku itu seperti apa. Aku itu gak mungkin mencuri, Wi. Justru aku yakin kalau mereka itu menjebak aku. Tapi sayangnya aku gak punya bukti. Ini gak percaya kalau papa itu bukan mencuri. Ini gue gak percaya. Ayo, ma. Kita bebasin papa. Ada yang tuh ngomongin jangan macem-macem, dong. Kita kan gak mungkin berurusan sama polisi. Lagi yang salah itu papa kamu. Dia yang ceroboh. Mama, kok ngomongin gitu sih? Ngedengar. Terima kasih. Paido. Silahkan dukunci, Paido. Tapi dia suamiku, Ma. Suamimu itu sudah tidak berguna, Wi. Dia sampai putus asa gak malu untuk mencuri. Pokoknya kamu harus lupain dia. Tapi aku gak mungkin bisa lakuin itu. Kamu pasti bisa. Mama akan bantu kamu melewati Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan hamba. Ya Allah, ya maha pengasih lagi maha penyayang. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Bebaskanlah hamba dari sini. Berilah petunjuk kepada hamba. Hamba rindu. Dengan anak dan istri hamba. Hanya kepadamu lah hamba memohon. Dan hanya kepadamu lah hamba meminta. Hamba na'atina fi dunia asana. Wa fil akhirati asana. Wa kina azabana. Sini ya. Ma. Sebenarnya kita ngapain sih kesini? Mau suntik wajah. Biar kamu kelihatan terbaik cantik, menarik, dan awet muda. Tapi, Ma. Tewi, kamu harus bisa guide bos kamu itu. Kalau kamu sampai dapetin dia, masa depan kamu, anak-anak kamu, pasti cerah. Ya kan? Ya? Nggak usah takut. Tenang. Nanti ada perawatan di sini yang bisa bikin muka kamu cantik. Selamat siang, Ibu. Dokter, selamat siang. Selamat siang. Yang mana pasienya? Oh, ini. Anak saya. Oke. Silahkan, kakak. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Nek, Mama kenapa, ne? Yuk, yuk. Kita lihat, yuk. Kami semua tadi gara-gara kejantikan itu. Kami bukan menjadi gara-gara gini. Tiwi, kamu kenapa? Tiwi, kamu kenapa? Aku hancur, aku jelek. Tidak, tidak, tidak. Tenang sayang, tenang. Ini semua cuma efek karena pengobatan kemarin. Enggak, Ma. Tiwi yakin? Tiwi yakin ini ada yang aneh sama wajah Tiwi? Tenang, ya. Besok kita balik lagi ke klinik. Semuanya pasti bisa diobatin lagi. Ya, ini semua bisa diobatin lagi kok. Ya, kamu percaya besok kita kembali ke sana. Mama, Mama kenapa? Mama sakit ya. Kiki, Ringga. Kamu masuk dulu sana. Ayo deh, kita buang. Ayo. Ada polis lain. Ayo, mau obat apa saja yang kamu gunakan? Enggak! Itu dia doktor ini, ya? Eh! Pak, bawa diaksin ini, Pak! Eh, jangan! Kamu harus tanggung jawab! Kamu dihancurin bukan saya! Tanggung jawab! Kamu balikin bukan saya kayak dulu lagi! Balikin! Tenang, Bu. Ini dokter pas. Kami menangkapnya karena banyak laporan dari korban tentang malapraktik di klinik ini. Eh, kamu jawab anak saya! Pokoknya kamu harus tanggung jawab! Saya enggak tahu gimana percaraannya! Pokoknya harus tanggung jawab! Bercuma, Bu. Dia ini dokter gadungan. Dia tidak akan bisa mengobati wajah ibu lagi. Oh, kalau gitu! Saya hancurin aja bukanya! Saya hancurin! Saya hancurin! Saya hancurin! Ibu, ibu. Tolong kerjasamanya, Bu. Kalau ibu mau menuntut, ibu bisa datang ke kantor polisinya. Oh, gimana nih, Pak? Tewi, boleh saya minta laporannya? Laporan apa, Pak? Untuk laporan keuangan bulan ini? Iya, sebentar ya, Pak. Tewi, di muka kamu kenapa, Tewi? Enggak, Pak. Ini, ini... Tewi, kamu penyakitan! Tewi, kalau kamu sakit, kamu keluar dari kantor ini! Saya enggak maaf, kamu menular di kantor saya! Enggak, Pak! Demi, Pak Buri di muka penyakit, menular, Pak! Tolong jangan pecat saya, Pak! Pak, jangan pecat saya, Pak! Saya tidak mau pecat kamu, Tewi! Pak, saya mohon pecat! Kenapa kalian yang maja? Usil berumur penyakit di kantor saya! Tewi, Pak! Saya mohon, Pak! Ini, Pak! Tewi, ma'am, Pak! Tewi, ma'am, Pak! Tewi... Tewi, sudah... Ya? Masa kamu mau begini terus? Mana Tewi yang sedih, Pak! Bukan, bukan Tewi yang hancur, Pak! Ini, Tewi, tidak hancur! Oke, oke. Mama akan kumpulin barang buku. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada lagi perusahaan yang mau terima aku kerja. Gimana aku mau kasih mereka nafkah? Sebenarnya suami aku di penjara. Tapi kan kamu harus memikirkan masa depan anak-anak kamu. Karena aku udah jadi monster. Dan papa mereka jadi pencuri di penjara. Masa depan apa lagi yang bisa kami kasih buat mereka, ma? Suamimu bukan pencuri. Mungkin sekarang dia juga masih di penjara, ma. Gimana mungkin dia bukan salah pencuri? Mama tahu persis. Suamimu bukan pencuri. Orang yang menjebloskan suami mau ke penjara itu adalah orang suruhan mama. Mama bayar mereka. Tidak ada ibu mau misahin kamu dengan dia. Maafin mama. Maafin mama. Maaf. Cuma maaf yang bisa mama bilang. Bukan aku sekarang hancur gara-gara mama. Suamiku di penjara juga gara-gara mama. Ibu bantai yang tinggal kerja di rumah tangga anaknya sendiri, ma. Sebenarnya sekarang mama cuma bilang maaf. Jadi apa yang harus mama lakukan untuk menembus dosa mama? Udah sekarang mama pergi jauh-jauh dari kehidupan kami. Aku gak mau lagi liat muka mama. Pergi, ma. Maafin mama. Pergi, ma. Pergi, tiba-tiba. Pergi. Pergi, ma. Pergi, tiba-tiba. Maafin mama. Pergi, ma. Pergi. Nenek, Nenek mau pergi kemana? Nenek, Nenek pergi sebentar aja kok. Ya? Nenek, aku ikut. Kamu kena ada mama, ya? Iya, Nenek. Bapak sekarang udah gak ada. Mama sakit. Nenek kok malah ikut pergi? Enggak kok. Nenek gak pergi. Coba sebentar, ya. Sekarang kalian masuk dulu. Itu mama sendiri yang nunggu di dalam. Ya, cepetan masuk. Tutup pintunya. Tutup, tutup, ya. Nenek. Enggak apa-apa. Udah masuk, cepet. Udah malam. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karman masih gak paham. Ini maksudnya apa, Bu? Karman. Ibu lah yang membuat kamu dijebloskan ke dalam penjara. Kedua orang itu yang melaporkan kamu adalah orang bayaran ibu. Dia juga yang menjambret barang titipan kamu. Pokoknya semuanya ibu yang ngatur semuanya kamu di penjara. Bu, tapi kenapa ibu yang lakukan ini semua kekarman? Tadinya ibu, tadinya ibu mau pisahkan kamu dengan tiwi, supaya tiwi bisa nikah sama orang kaya. Tapi ternyata ibu hancurkan semuanya. Aku laluan dengan kamu untuk bu paham. Aku laluan dengan kamu. Kedua orang kaya, kamu pun間. Mama paham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita keluar, Ma. Gaknya pergi. Ma bilang pergi, pergi sekarang. Kita gak akan pergi sebelum Mama berhenti nangis. Bapak bilang pergi, nak, pergi Jangan ganti-ganti, Mama Ma Papa udah pulang, Ma Papa udah pulang Pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag Pag-pag-pag-pag-pag-pag Pag-pag-pag-pag-pag Pag-pag-pag-pag-pag Pag-pag-pag-pag Pag-pag-pag-pag-pag 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 Pag-pag-pag Pag-pag-pag-pag